menunjukkan sikap yang berpihak kepada keadilan dan kekuasaan. Kalau kedua kasus ini tidak segera ditangani, citra polisi makin buruk di mata masyarakat, tegas damai. Damai mengatakan, rezim Jokowi di akhir-akhir kekuasaan juga harus menunjukkan sikap yang berpihak kepada keadilan. Kalau sampai adik Armando dan Denny Siregar lolos sampai Jokowi berakhir kekuasaan, menunjukkan rezim ini pembela penista agama, pungkasnya. Ibnu Maksum tanggal 22 Juli tahun 2024 politik suara nasional. Damai hari Lubis Mujahid 212, publik menunggu sikap tegas polisi dalam kasus adik Armando dan Denny Siregar. Saat ini publik menunggu ketegasan polisi untuk menindaklanjuti kasus adik Armando dan Denny Siregar. Adik Armando sudah ditetapkan tersangka dalam kasus penistaan agama sejak 2017 tetapi belum ditahan dilimpahkan ke pengadilan. Begitu pula sampai sekarang, Denny Siregar belum ditetapkan tersangka dalam kasus santri calon teroris. Demikian dikatakan aktivis Mujahid 212 Damai Hari Lubis dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Senin tanggal 22 Juli tahun 2024 publik menilai adik Armando dan Denny Siregar kebal hukum dan mendapat perlindungan penguasa paparnya. Kata Damai, polisi harus menunjukkan sikap presisi dalam menangani kasus adik Armando dan Denny Siregar. Adik Armando segera ditahan dan dilimpahkan ke pengadilan. Begitu pula Denny Siregar segera diperiksa dan ditetapkan tersangka serta ditahan, jelas Damai. Di tengah berbagai kasus yang menimpa kepolisian, kata Damai, korps Bayangkara harus menunjukkan sikap yang berpihak kepada keadilan dan kemanusiaan. Kalau kedua kasus ini tidak segera ditangani, citra polisi makin buruk di mata masyarakat, tegas Damai. Damai mengatakan, rezim Jokowi di akhir-akhir kekuasaan juga harus menunjukkan sikap yang berpihak kepada keadilan. Kalau sampai adik Armando dan Denny Siregar lolos sampai Jokowi berakhir kekuasaan, menunjukkan rezim ini pembela penista agama, pungkasnya. Ibn Maksum tanggal 22 Juli tahun 2024 politik suara nasional. Damai Hari Lubis Mujahid 212, publik menunggu sikap tegas polisi dalam kasus Ade Armando dan Denny Siregar. Saat ini publik menunggu ketegasan polisi untuk menindaklanjuti kasus Ade Armando dan Denny Siregar. Ade Armando sudah ditetapkan tersangka dalam kasus penistaan agama sejak 2017 tetapi belum ditahan dilimpahkan ke pengadilan. Begitu pula sampai sekarang, Denny Siregar belum ditetapkan tersangka dalam kasus santri calon teroris. Demikian dikatakan aktivis Mujahid 212 Damai Hari Lubis dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Senin tanggal 22 Juli tahun 2024. Publik menilai Ade Armando dan Denny Siregar kebal hukum dan mendapat perlindungan penguasa paparnya. Kata Damai, polisi harus menunjukkan sikap presisi dalam menangani kasus Ade Armando dan Denny Siregar. Ade Armando segera ditahan dan dilimpahkan ke pengadilan. Begitu pula Denny Siregar segera diperiksa dan ditetapkan tersangka serta ditahan, jelas Damai. Di tengah berbagai kasus yang menimpa kepolisian, kata Damai, korps Bayangkara harus menunjukkan sikap yang berpihak kepada keadilan dan kemanusiaan. Kalau kedua kasus ini tidak segera ditangani, citra polisi makin buruk di mata masyarakat, tegas Damai. Damai mengatakan, rezim Jokowi di akhir-akhir kekuasaan juga harus menunjukkan sikap yang berpihak kepada keadilan. Kalau sampai Ade Armando dan Denny Siregar lolos sampai Jokowi berakhir,